Jadi pemikiran tentang GIL ini, kita mempunyai program-program untuk bagaimana bisa melawan COVID-19. Saya mulai dulu program utama kita, yang pertama itu adalah mengenai home hospital. Ya mungkin saya bisa translate bahasa Indonesia-nya rumah sakitku, atau rumah sakit rumah, atau apa ya, yang nanti kita bisa bahas. Home hospital ini adalah program kita memberikan satu edukasi kepada setiap rumah tangga, yang tadi saya sampaikan bahwa betapa pentingnya kita mengatasi kluster rumah tangga. Memang kita tahu bahwa orang yang terjangkit banyak di hotel, di mall, di pasar, tetapi sumbernya dari mana itu dari rumah tangga, itu sudah pasti. Jadi dia kena di rumah dulu baru dia bisa kena orang lain di luar. Jadi sehingga tujuan GIL ini memberikan edukasi supaya setiap rumah tangga, terutama kepala rumah tangga, harus membentuk home hospital. Saya boleh mengatakan bahwa get your home hospital before you hospitalize. Anda harus punya rumah sakit di rumah sebelum Anda di rumah sakitkan ke rumah sakit orang lain. Nah cara-caranya bagaimana? Nah ini perlu sekali. Sehingga kita bisa memagar, kita bikin pagar, pagar-pagar supaya tidak bisa masuk. Nah pemagaran ini simple-simple saja. Misalnya ada tata cara kalau kita pulang ke rumah, apa yang harus dilakukan. Lalu misalnya di rumah telah disediakan fasilitas 3K. 3K itu kebersihan, kesehatan, keamanan lah. Ya 3K. Nah setiap orang, setiap kepala rumah tangga ini harus mengerti persis protokol kesehatan untuk menjaga atau membuat rumahnya menjadi rumah sakit. Boleh dibilang dikatakan rumah sakit yang terindah, rumah sakit yang terbaik adalah rumah kita sendiri. Ya sehingga dengan demikian kita betul-betul yakin, yakin, seyakin-yakinnya bahwa tidak akan COVID itu masuk ke dalam rumah kita. Nah perlindungan pertama ini juga karena kita hidup tidak sendiri, tetapi kita hidup bertetangga. Sehingga peran daripada puskesmas, revitalisasi puskesmas sangat penting. Home hospital itu banyak mewajibkan, nanti kita akan tulis. Misalnya, setiap rumah tangga itu harus mengenal persis puskesmas. Tidak boleh tidak. Jadi harus kena dulu, jadi jangan kena baru cari-cari gitu. Nah memang diharapkan setiap rumah tangga kalau bisa punya dokter satu orang. Mengenal ada dokter. Karena sewaktu-waktu bisa dilakukan konsultasi kepada dokter tersebut. Mengapa puskesmas ini jadi penting? Karena puskesmas itu adalah pagar masuknya COVID. Ya, jadi kalau misalnya tetangga kita persis ada yang terpapar kena COVID, jangan coba-coba menangani sendiri. Ya, jadi harus cepat-cepat lapor dengan puskesmas. Melibatkan semua kegiatan penanganan COVID-19 dengan puskesmas. Nah, revitalisasi puskesmas ini yang akan menjadi satuan tugas bagi rumah tangga untuk membentuk home hospital. Selain itu sendiri, di rumah juga harus ada tata cara, misalnya cara makan, bagaimana kebersihan, atau cuci tangan, atau dipakai masker. Sampai kepada kedatangan tamu. Ya, kedatangan tamu itu harus ada protokol. Yang pasti itu tamu harus pakai masker. Kalau memang dirahukan sekali, lebih baik tamunya suruh copot masker. Tuan rumah ganti masker baru milik Tuan rumah. Itu paling aman. Karena dia yakin masker dia bersih. Kalau tidak orang itu datang pakai masker, maskernya justru yang bahaya. Lebih baik dia enggak pakai masker. Daripada maskernya sudah penuh dengan virus. Akibatnya mengakibatkan infeksi yang cepat. Nah, home hospital ini mau kita sosialisasikan supaya seluruh rumah tangga terkebar sepanjang Sabang sampai Merauke ini betul-betul mengerti arti suatu ketentuan untuk melawan COVID-19. Kesadaran ini sangat dibutuhkan. Ya? Oke. selamat menikmati